Bahagia itu sederhana Tak terasa Ramadan sebentar lagi akan berlalu Rasanya berlalu begitu cepat Aku bersyukur masih diberi kesempatan untuk merasakan Ramadan tahun ini Tapi masih banyak hal yang belum keukir di bulan ini Kebaikan untuk menuju ridonya Dan mencari kebahagiaan yang sebenarnya Katanya tak akan pernah ada sejarah menuliskan seorang manusia menyesal untuk berbagi Setiap manusia justru akan merasakan nikmat dunia yang sesungguhnya setelah berbagi Ternyata memang benar adanya Bisa berbagi dengan sesama sungguh kebahagiaan dunia yang luar biasa Aku tak pernah merasakan bahagia yang sebahagia ketika aku dapat melihat mereka tersenyum dengan tulus dan bersyukur atas apa yang diberikan Berbagi sesama tidak akan membuat dirimu miskin Tetapi berbagi sesama sama halnya berbagi kebahagiaan dunia yang kita dapat untuk orang lain Karena kebahagiaan dunia yang sebenarnya bukanlah harta yang melimpah Tapi bisa melihat mereka bahagia Sungguh, ternyata bahagia itu sesederhana ini Bukan tentang lagi harta yang melimpah Rumah mewah, rumah mewah, mobil sport Tapi tentang bagaimana kita bisa berbagi sesama Aku tak menyangka hanya dengan melihat mereka bahagia Tersenyum tanpa beban Bersyukur atas pemberian Rasanya memberikan ketenangan sendiri dalam diri Bahagia begitu sederhana Benar-benar sederhana Sungguh, tak menyangka bahagia itu sesederhana itu Berbagi bukan tentang seberapa besar dan seberapa berharganya hal yang kau beri Namun, seberapa tulus dan ikhlasnya apa yang ingin kau beri Dalam hidup ini, berbagi kepada sesama memberikan siwa rasa damai Berbagi dengan tulus tanpa pamrih memberikan perasaan suka cita Bahagia itu sederhana Tersenyum bersama dan berbagi duka bersama akan menjadi hal yang terindah Sukses tidak melulu soal harta dan tahta Tapi tentang menebar cinta Bahagia dan berbagi ilmu untuk membantu sesama Bahagia itu cukup sederhana Saling berbagi, bebaskan hati dari rasa benci Dan mudahkan dalam memaafkan Adapun, dalam Al-Quran dijelaskan Dalam Al-Quran Surah Azariyat yang berbunyi Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta Dan orang miskin yang tidak meminta Dan ini memang benar Untuk mendapatkan kebahagiaan Kebahagiaan tidak perlu dicari jauh-jauh sampai ke ujung Merauke Karena sampai jauh pun tidak akan bisa memberikan ketenangan Dan rasa damai dalam diri kita Harta dan tahta dunia tidak akan berarti Bila tidak digunakan untuk berbagi sesama Sesungguhnya, kita akan mendapatkan kebahagiaan dengan cara berbagi sesama Karena kebahagiaan itu sederhana Dan sangat sederhana Terima kasih telah menonton!